Informasi selanjutnya soal Bursa Pilekada Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera PKS disebut-sebut menjadi salah satu kunci di pemilihan Gubernur Jakarta. PKS saat ini masih mempertimbangkan usulan PKS Jakarta yang mengusulkan Anies Baswedan sebagai kandidat. Walau menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera belum bisa mengusung sendiri calon Gubernur Jakarta. Karena itu, PKS mengaku siap berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Syaratnya, Wakil Gubernur berasal dari kader PKS. Kader yang disiapkan PKS antara lain adalah Ketua DPP PKS Mardani Alisera hingga nama Ketua DPW PKS Jakarta Hoi Rudin. Kami tentu saja siap saja berkomunikasi dengan siapapun untuk memenangkan Mas Anies Baswedan. Dan kami juga berharap bahwa dengan majunya Mas Anies Baswedan, ke depannya seandainya disetujui, itu juga bisa menggandeng wakilnya dari kader PKS. Saat ini banyak nama-nama yang sudah disiapkan, ada Mardani Alisera, ada Pak Hoi Rudin, Ketua DPW, ada beberapa anggota DPRD. Yang ini tentu saja sedang kami godok karena kami saat ini tidak bisa mengusung sendiri, kami memerlukan lukungan tambahan kursi dari partai lain. Sementara itu Partai Demokrat hingga kini masih belum menentukan sikap dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah membentuk Satgas untuk menjalin kerjasama dengan partai lain di Pilkada. Kami masih menghitung secara baik, termasuk tadi nama-nama yang Bunga tak sampaikan ya, di DKI Jakarta, di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Semua ada kaitannya, karena tarikan DKI dengan Jawa Barat terutama yang paling punya korelasi yang tinggi. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mendahului karena saya juga belum bertemu secara langsung kepada beberapa pokok tersebut, tetapi saya akan sampaikan pada saatnya nanti jika memang sudah ada titik terang yang lebih final.